Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Saat duduk, tangan pria ini merangkul sonaran bangko. Di saat bersamaan datang seorang wanita berjalan bersama temannya. Ketika melewati pria yang tengah duduk, tiba-tiba tasnya terkena sigut. Seketika wanita tersebut balik badan. Tanpa apa-apa sih, ia bakal langsung menampar pria yang duduk tadi. Melihat reaksi wanita yang menamparnya, pria ini hanya terdiam. Curhatan pria tersebut setak viral di media sosial. Usut punya usut. Rupanya aksi wanita menampar tersebut ternyata hanya sebuah kotan saja. Faktor ini pun diungkap oleh keduanya melalui aku TikTok miliknya. Pria yang bernama Andika Umar Syam ini mengaku hanya kotan saja. Kita tuh main bikin konten, kata Andika. Meski hanya konten, Andika mengaku tampalan wanita bernama Almirah ini ternyata sungguhan. Akibat ditampar wanita, pipi Andika Umar Syam manopo mengaku sampai merah. Sementara wanita yang bernama Mira ini sudah membuat video klarifikasi. Namun video juga ternyata dijadikan konten sehingga kembali menimbulkan polemik. Mira mengaku bahwa ia memang kerasa menampar di konten lataran terbawa perasaan sakit hati terkhianati. Video tersebut sotak heboh jadi serotan dan tuai beragum komentar dari para warganen. Kita itu mau bikin konten, kita itu mau bikin konten. Mengenai tamparannya itu tuh, tamparannya itu gak seperti itu. Gak seperti itu tamparannya. Cuman, mungkin dia punya refleks yang berbeda. Punya masalah pribadi, nah bawa ke situ. Kebetulan juga yang bawa ke itu konten, yaudah. Lalu tamparannya real, real tamparannya real. Itu malam itu merah muka aku memang. Muka aku memang merah itu malam. Terkait soal video klarifikasinya, itu saya yang suri bikin klarifikasi. Tapi bukan seperti itu. Bukan menyalahkan si cowok. Klarifikasi soal videonya konten. Tapi dia bikin. Musuh ketawa loh. Tapi dia bikin klarifikasi soal-olah ini drama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.